Jangan khawatir, saya orang yang berprinsip. Saya tidak akan berbohong kepada sembarang orang. Siaping menepuk dadanya untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berprinsip. Terima kasih, aku lega. Sudut mulut Germa bergerak-gerak. Dia tidak tahu kenapa, tapi di saat yang sama, dia merasa sedikit sedih. Jika itu masalahnya, dia bahkan tidak punya nilai untuk ditipu. Tapi bagaimanapun juga, setidaknya dia tidak perlu khawatir ditipu sampai dia tidak punya apa-apa lagi. Tapi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Germa dengan rendah hati meminta pendapat Siaping. Sekarang Siaping adalah pemimpinnya, dia benar-benar tidak berani menyinggung orang yang begitu kuat. Mari kita adakan konferensi pers. Penerbitan buku harus dilakukan dengan meriah. Kalau tidak, bagaimana orang bisa tahu? Ini bukan era di mana anggur berkualitas tidak mengenal lorong gelap. Tanpa publisitas, siapa yang tahu apa yang Anda lakukan? Siaping berkata sambil tersenyum. Konferensi pers. Ekspresi Germa aneh. Seorang penipu yang mengadakan konferensi pers terlalu menonjolkan diri. Namun, ini bertepatan dengan pemikirannya. Jika dia ingin menjual lebih banyak buku, tentu saja dia harus mempublikasikannya. Apalagi dia harus gencar mempublikasikannya. Berapa harga buku ini? Germa bertanya. 100 dolar semesta per buku, jawab Siaping santai. Apa? Germa terkejut. Buku biasa hanya berharga 5 dolar semesta per buku, dan yang lebih mahal hanya 10 hingga 20 dolar semesta. 100 dolar semesta per buku terlalu banyak. Dia hendak bertanya siapa yang akan membeli buku semahal itu, tapi setelah memikirkannya dengan cermat, nilai buku ini sungguh mencengangkan. Bisa dikatakan kumpulan penipuan yang komprehensif. Jika dipelajari dengan cermat oleh orang yang berdedikasi, dia pasti akan mendapat banyak keuntungan. Nilai ideologis yang terkandung di dalamnya lebih dari 100 dolar semesta. Buku ada harganya, tapi pengetahuan tak ternilai harganya. Oke, aku mengerti. Germa langsung menelan semua kata itu di perutnya. Kemudian, dia kembali dan mulai mengatur agar orang-orang mengadakan konferensi pers dan berbagai kegiatan publisitas. Suatu hari kemudian, berita tentang rencana penipu besar WuWudi untuk mengadakan konferensi pers dan bahkan berencana menerbitkan buku menyebar kelima bidang bintang utama yang dikuasai oleh Soaring Cloudsec. Kebanyakan orang mengetahuinya. Khususnya masyarakat kota virtual Far East City dihebohkan karena lokasi konferensi persnya berada di sebuah restoran mewah di Far East City. Saat itu, banyak reporter dan pembaca berita yang diundang untuk hadir. Persetan dengan 18 generasi nenek moyangnya. Pembohong terkutuk itu benar-benar berani muncul, dan dia bahkan mengadakan konferensi pers dengan begitu berani dan tanpa malu-malu. Kenapa dia tidak mati saja? Seseorang dari kota timur jauh segera mengutuk, dan wajahnya berubah menjadi hijau karena marah. Sebagai seseorang yang telah ditipu oleh Xia Ping sebesar puluhan ribu dolar semesta, dia ingin menangkap Xia Ping dan memukulinya. Saya pikir bajingan itu telah menghilang tanpa jejak setelah menipu begitu banyak uang. Saya tidak menyangka dia akan muncul lagi dan bahkan ingin menerbitkan buku. Seseorang mengertakkan gigi, F. Cuk, buku macam apa yang ingin dia terbitkan? Apakah dia mencoba mengungkap cerita orang dalam tentang bagaimana dia menipu kita atas uang hasil jerih payah kita? Dia sangat marah sampai giginya gatal. Wu-udit terkutuk ini tidak hanya menipu mereka dengan begitu banyak uang, tetapi sekarang dia ingin menaburkan garam pada luka mereka dan membangun kebahagiaannya sendiri di atas rasa sakit mereka. Dia bahkan ingin memanfaatkan hal ini untuk menghasilkan banyak uang. Orang ini telah meningkatkan metode menghasilkan uang ke tingkat seni. Dia benar-benar menghasilkan uang melalui lubang tersebut. Dia sangat tidak tahu malu. Kami pasti tidak akan mengizinkan dia menerbitkan buku. Seseorang berteriak, dia menipu kita begitu banyak uang, dan sekarang dia ingin menerbitkan buku untuk menghasilkan uang. Dia ingin menjadi seorang penulis dan membersihkan namanya sepenuhnya. Apakah ada hal yang baik di dunia ini? Sebagai pembohong, dia sebenarnya berani menonjolkan diri. Dia terlalu sombong. Apa dia mengira kita yang jadi korban itu terbuat dari lumpur? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya? Dia sangat marah sampai paru-parunya akan meledak. Ia mengira akan mendengar berita tentang Wu-Wu Di lagi karena pembohong bajingan ini telah ditangkap. Ia tak menyangka bocah ini berencana menerbitkan buku bahkan ingin menggelar konferensi pers. Dengan penampilan seperti itu, dia tampak seperti bintang besar. Ia bahkan mengundang reporter berita dan reporter televisi untuk mewawancarainya. Pembohong macam apa yang setinggi dan sombong seperti dia? Dia tidak menginginkan apapun selain menangkap Xiaoping dan memukulnya dengan baik karena mencoba menghasilkan banyak uang. Adakan konferensi pers omong kosong. Jika dia berani datang, kami akan menghancurkan tempatnya. Benar, anak ini terlalu sombong. Dia bahkan berani tampil di kota timur jauh. Saudara-saudara, dia tidak menganggap serius kita. Masa yang marah. Pembohong ini sangat sombong. Jika kita tidak memberinya pelajaran kali ini, kita akan menjadi idiot. Iya, kita harus menghancurkan konferensi persnya. Jika kita punya kesempatan, kita akan menangkapnya dan membuat dia mengeluarkan semua uangnya. Banyak orang berteriak, dan ada perasaan sentimen publik yang melonjak. Tapi ini adalah kota di dunia virtual, dan juga merupakan zona aman. Kita tidak bisa melakukan apapun padanya. Jika keadaan menjadi tidak terkendali, kitalah yang akan menjadi orang yang tidak beruntung. Seseorang berkata tanpa daya. Jika itu di dunia nyata, mereka benar-benar bisa pergi ke pintunya dan mencari masalah, menghancurkan, dan merampok. Masalahnya adalah ini adalah dunia virtual, dan ada aturan uniknya. Tidak ada cara untuk menimbulkan masalah. Mereka akan langsung diusir oleh aturan, dan bahkan mungkin dihukum karena tidak bisa login. Dapat dikatakan bahwa Wu-Wudi itu tidak takut. Dia sudah memperhitungkan hal ini. Semuanya, pembohong sialan ini tiba-tiba muncul, tapi dia sangat terkenal. Apakah dia merencanakan sesuatu? Apakah dia merencanakan sesuatu yang buruk lagi? Apakah dia merencanakan penipuan mengejutkan untuk memikat kita ke dalamnya? Seseorang berkata dengan hati-hati. Dia takut dengan rencana siaping. Rasanya seperti digigit sekali, takut tali selama tiga tahun. Apa yang kamu takutkan? Selama dia tidak membayar, kita tidak perlu khawatir akan kerugian. Benar, kali ini kita harus lebih waspada. Dia tidak mungkin menipu kita. Kita pernah ditipu sekali, dan dia ingin kita ditipu untuk kedua kalinya. Dia hanya bermimpi. Kali ini, mari kita lihat trik apa yang dimiliki anak ini. Semua orang mengertakkan gigi. Mereka sudah memutuskan bahwa mereka harus menimbulkan masalah di konferensi pers dan merusak rencana bajingan ini. Hanya dengan begitu mereka bisa melampiaskan amarahnya. Saat ini, Ye Mengyao juga mendengar beritanya. Apa? Penipu itu muncul lagi. Setelah mendengar beritanya, Ye Mengyao terkejut. Sebelumnya, dia telah melacak keberadaan Wu-Wudi, namun dia belum menemukan petunjuk apapun. Dia takut Wu-Wudi akan menghilang tanpa jejak. Dia tidak menyangka bajingan ini begitu sombong. Ia justru berani menggelar konferensi pers, bahkan menetapkan tempatnya di Far East City. 1202. Sehari kemudian, di lantai tiga restoran awan putih di kota timur jauh. Saat ini, banyak sekali reporter dan korban yang mendengar berita tersebut dan berkumpul di tempat ini. Mereka pada dasarnya mengepung restoran itu dengan sangat rapat sehingga setetes air pun tidak bisa menetes. Ada tiga lantai di dalam dan tiga lantai di luar. Semarak sekali. Saya tidak menyangka anak ini memiliki pengaruh sebesar itu. Bersemangatlah. Kita semua di sini untuk mendidik bajingan ini. Aku tidak melihatnya selama beberapa bulan, dan sekarang dia akhirnya menunjukkan wajahnya. Bagaimana kita bisa melepaskannya kali ini? Semua orang mengertakkan gigi dan menatap tahap peluncuran buku. Berbeda dengan masyarakat di Far East City, banyak reporter yang hadir menantikannya. Sepertinya akan ada berita besar hari ini. Mereka berkerumun seperti hiu yang mencium bau darah. Tidak ada orang yang lebih suka meledakkan sesuatu daripada mereka. Wu-Wudi akan keluar. Seseorang berteriak. Tiba-tiba, mereka melihat Wu-Wudi keluar dari belakang panggung, diikuti oleh sekelompok besar pengawal berjas hitam. Dia seperti sosok yang berpengaruh, berjalan dengan anggun dan tampak bermartabat. Jepret, jepret gelombang-gelombang. Wartawan yang tak terhitung jumlahnya segera mengambil foto dan membekukan tempat kejadian. Kota Timur jauh sangat marah. Dia hanyalah seorang penipu. Kenapa dia berpura-pura di sini? Apakah dia tidak punya rasa malu? Orang ini berkulit sangat tebal sehingga bahkan meriam penghancur bintang pun tidak dapat menembusnya. Halo semuanya. Terima kasih telah menghadiri peluncuran buku saya. Siaping melambaikan tangannya, menunjukkan sikap seorang bintang besar. Terima kasih. Kita semua di sini untuk menimbulkan masalah. Banyak orang mengertakkan gigi dan menatap Siaping. Namun, mereka berada di kota timur jauh, di dunia maya, sehingga mereka tidak berani bertindak gegabuh. Tuan Wu, bolehkah saya mengetahui nama buku baru yang akan anda rilis kali ini? Seorang reporter segera bertanya. Siaping berkata, ini disebut 36 strategi penipuan. Buku ini terutama menjelaskan semua jenis penipuan di dunia. Semuanya berdasarkan pengalaman saya sendiri. Isinya kaya. Saya percaya bahwa setiap orang pasti akan mendapatkan nilai uang mereka jika mereka membelinya. 36 Strategi Penipuan Wajah sekelompok orang berubah menjadi hijau. Menjadi penipu adalah satu hal, tetapi sekarang dia ingin menerbitkan buku. Apakah dia ingin mengajar lebih banyak penipu? Apa yang dipikirkan orang ini? Seberapa besar keinginan bajingan ini merusak masyarakat sebelum dia menyerah? Apakah dia takut tidak ada cukup banyak penipu di dunia, jadi dia ingin membudidayakan mereka? Tentu saja, tujuan buku ini bukan untuk mengajari semua orang cara berbuat curang, tapi menggunakan buku ini untuk mengungkap penipuan di dunia ini, sehingga semua orang bisa waspada. Siaping berkata sembarangan, dapat dikatakan bahwa dari sudut pandang lain, ini sebenarnya adalah buku harta karun untuk mencegah orang tertipu. Buku ini membuat semua orang mengetahui bahaya dunia. Sejujurnya, saya khawatir dengan era di mana kepercayaan antar manusia telah mencapai titik beku. Bahkan kepercayaan yang paling mendasar pun hilang. Ada penipuan di mana-mana, semuanya ditujukan pada uang di dompet Anda. Saya berharap setelah buku ini terbit dapat mengubah status kuo masyarakat ini dan mengurangi kerugian semua orang. Ini juga bisa menjadi kontribusi saya terhadap buku ini. Dia memiliki ekspresi belas kasih di wajahnya, menyatakan bahwa dia menerbitkan buku ini bukan untuk menghasilkan uang, tetapi murni untuk melakukan perbuatan baik dan menyelamatkan masyarakat yang putus asa ini. Omong kosong. Semua orang hanya ingin menggigit bajingan ini sampai mati. Apakah dia masih merasa malu? Orang yang paling tidak berhak mengucapkan kata-kata seperti itu adalah bajingan ini. Siapakah orang yang telah menipu jutaan orang di Far East City dan menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar semesta? Sekarang dia berani mengatakan bahwa kepercayaan dasar di antara orang-orang telah hilang. Jika bukan karena ada terlalu banyak bajingan seperti dia, bagaimana ini bisa terjadi? Hal yang paling menyebalkan adalah masalah sebelumnya belum terselesaikan, dan kini Wu-Wudi telah berubah dari penipu menjadi ahli penipuan. Dia ingin berpindah dari dunia gelap ke dunia terang, menjadikan dirinya tampak seperti pembawa pesan yang saleh. Dia benar-benar tidak tahu malu sampai ekstrim. Tahukah dia apa itu etiket dan rasa malu? Apakah dia punya rasa malu? Saya ingin tahu berapa harga buku ini. Seorang reporter bertanya. Siaping berkata sambil tersenyum, itu pertanyaan bagus. Harganya tidak terlalu mahal. Anda dapat membeli satu buku seharga 100 dolar semesta. Jika Anda membeli banyak, Anda bahkan bisa mendapatkan diskon 9%. Dia memberi diskon. F asterisk cek, 100 dolar semesta, ini jelas merupakan perampokan siang hari. Sekelompok orang memandang Siaping dengan jijik. Dia baru saja mengatakan bahwa dia tidak menerbitkan buku itu untuk menghasilkan uang. Apa yang sedang terjadi sekarang? 100 dolar semesta untuk buku jelek seperti itu? Jika ini bukan perampokan siang hari, lalu apa? Bahkan manual rahasia seni bela diri di alam semesta ini paling banyak bernilai beberapa lusin dolar semesta, tetapi manual rahasia tentang penipuan berharga 100 dolar semesta. Jika ini bukan perampokan siang hari, lalu apa? Bahkan dia bilang bisa mendapat diskon jika membeli banyak, bahkan dia bilang bisa mendapat diskon 9%. Apa gunanya diskon kecil ini? Itu sama saja dengan tidak memilikinya. Orang ini sangat pelit. Tapi sekali lagi, meski ada diskon, mereka tidak akan membeli buku penipu ini meski mereka dipukuli sampai mati. Mereka akan membiarkan orang ini kelaparan dan tidak membiarkannya mendapatkan satu sen pun. Pada saat ini, seseorang di antara penonton berteriak dengan lantang, Terima kasih, Tuan Wu. Saya tidak menyangka bahwa dalam masyarakat materialistis ini, akan ada orang baik seperti Tuan Wu yang akan berdiri dan mengibarkan bendera untuk acara sosial. Moralitas. Sungguh mengharukan. Saya memutuskan untuk membeli 100 buku kali ini sebagai bentuk dukungan kepada Tuan Wu. Air mata mengalir di wajahnya seolah dia sangat tersentuh. Meskipun saya belum membacanya, saya tahu bahwa buku Tuan Wu sungguh luar biasa. Sangat berharga. Berapa seratus dolar semesta? Itu hanya uang untuk makan. Benar. Meskipun gaji bulananku hanya 2.000 dolar semesta, aku memutuskan untuk mengeluarkan 1.500 dolar semesta untuk membeli 15 buku guna mendukung Tuan Wu. 500 dolar semesta sisanya akan digunakan untuk membayar untuk disewakan, dan saya akan hidup dengan mie instan untuk bulan ini. Tampaknya hidup ini agak sulit, tetapi mendukung Tuan Wu tidak sia-sia. Semuanya, jangan hentikan aku. Aku ingin membeli 100 buku. Jika kalian menghentikanku, aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Tiba-tiba, beberapa orang berdiri dan mengibarkan bendera sambil berteriak sekuat tenaga. Mereka berkata meskipun tidak makan, mereka akan membeli buku untuk mendukung Wu-Wudi dan berkontribusi kepada masyarakat. F. Cek, penipu, mereka semua penipu. Wajah banyak orang berubah menjadi hijau. Orang ini masih bersikap keren sebelumnya, mengatakan bahwa dia akan membuka lembaran baru di masa depan, bahwa dia tidak akan lagi berbuat curang, dan bahwa dia akan mulai menjadi ahli dalam pencegahan penipuan. Apa yang sedang terjadi sekarang? Dia menemukan sekelompok penipu. Selain itu, jelas bagi siapapun yang memiliki pandangan tajam bahwa para penipu ini ada di sini untuk mengibarkan bendera dan meneriakinya. Apakah dia tidak tahu malu? Saya tidak menyangka semua orang akan begitu antusias. Jangan khawatir semuanya. Saya sudah menyiapkan banyak buku. Tidak perlu antri. Semua orang bisa masuk ke website ini dan memilih untuk membeli langsung. Tidak peduli apakah itu buku sungguhan atau buku elektronik. 1203 Konferensi buku berakhir dengan sangat cepat, tetapi apa yang terjadi di sini dengan cepat menyebar ke seluruh bidang bintang lima yang diperintah oleh Soaring Cloudsec. Satu persatu wartawan mempublikasikan berita tersebut. Kembalinya anak yang hilang. Jalan penebusan bagi penipu besar WuWu di 36 Strategi Penipuan Apakah ini buku harta karun untuk mencegah penipuan atau buku harta karun untuk menipu orang? Bagaimana menurut Anda? Penjualan yang luar biasa. Seseorang memesan 100 eksemplar di konferensi buku baru. Dia lebih suka makan tanah untuk membeli buku. Pesona macam apa yang dimilikinya? Berita utama diterbitkan dan disebarkan keribuan rumah tangga. Bahkan menjadi berita utama, sehingga semua orang di Medan Bintang 5 mengetahuinya. Hal ini menyebabkan keributan. Ada juga bantuan dari Universe Book Media Company. Mereka sudah lama menguasai publisitas semacam ini. Mereka telah menguasai banyak saluran publisitas dan menjalin kerjasama yang mendalam dengan media besar. Oleh karena itu, berita tersebut menyebar dan menjadi berita utama hari ini. Kemerosotan moral di dunia semakin parah. Di zaman sekarang ini, bahkan para penipu pun mulai menulis buku. Apakah ada keadilan di dunia ini? Mengapa polisi belum menangkap bajingan ini? Bukankah mereka mengatakan bahwa dia menipu lebih dari 1 miliar dolar semesta? F. Chuck? Orang ini penipu. Dia sebenarnya berpura-pura menjadi ahli penipuan di sini. Itu hanya omong kosong. Dia pasti merencanakan sesuatu yang tidak baik lagi. Semuanya, jangan percaya padanya. Buku omong kosong macam apa ini? Aku tidak akan pernah membelinya bahkan jika kamu memukulku sampai mati. Benar. Semuanya, jangan beli buku penipu ini. Biarkan dia kehilangan segalanya dan beri dia pelajaran yang menyakitkan. Sebarkan berita ini. Jika kita membeli buku penipu ini, kita semua tidak berperi kemanusiaan. Banyak orang yang geram ketika mendengar kabar tersebut. Mereka sangat marah. Tidak apa-apa jika mereka tidak menangkap orang ini dan mengurungnya selama beberapa dekade. Dia benar-benar keluar untuk menimbulkan masalah, menjadi penulis, dan bahkan menerbitkan buku. Ia bahkan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan banyak uang. Bagaimana mereka bisa menerima hal seperti itu, terutama orang-orang dari kota timur jauh. Mereka ingin menangkap Xiaoping dan memukulinya. Dia masih ingin mereka membeli bukunya. Itu hanyalah angan-angan belaka. Segalanya sedikit merepotkan. Saat ini, Germa menyadari bahwa situasinya semakin buruk. Untuk menghentikan buku Xiaoping menjadi populer, sekelompok orang dari kota timur jauh segera menggunakan segala cara untuk menghalanginya. Beberapa orang masih menyebarkan berita, menyerukan masa untuk memboykot buku-buku Xiaoping. Mereka lebih memilih makan seks daripada membeli buku penipu ini. Jangan sampai mereka terus diracuni oleh Wu-Hudi. Dalam sekejap, kelompok orang ini membentuk aliansi tak terkalahkan melawan seni bela diri. Jika hal ini terus berlanjut, akan menjadi angan-angan jika buku-buku tersebut mencapai 10 juta penjualan. Tidak apa-apa. Biarkan kelompok orang ini terus melompat. Semakin banyak mereka melompat, semakin banyak berita menyebar. Inilah yang saya inginkan. Xiaoping menyentuh dagunya. Ia merasa ini adalah peluang besar. Krisis seringkali bisa berubah menjadi peluang. Apa yang ingin kamu lakukan? Germa bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiaoping berkata sambil tersenyum, tentu saja untuk memperkeruh air dan terus membuatnya heboh. Dalam hal menciptakan sensasi, di ahli dalam hal itu, mungkin tidak banyak orang yang bisa menandinginya. Memikirkan hal ini, ia segera memerintahkan bawahan Germa untuk mendaftarkan banyak sok pupets dan menyebarkan beritanya di internet. Semua orang mengutuk Wu-Wudi, tapi saya punya pendapat berbeda. Salah satu sok pupets menulis postingan. Ia, Wu-Wudi pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Mungkin dia secara tidak sengaja telah menyakiti banyak orang, tapi siapa yang tidak bersalah? Siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak melakukan kesalahan? Yang terpenting adalah memiliki tekad untuk memperbaiki setelah melakukan kesalahan. Itulah anak hilang yang telah membuka lembaran baru. Kamu tidak bisa begitu saja membunuh seseorang setelah melakukan kesalahan dan tidak pernah bisa membuka lembaran baru dalam hidup ini, kan? Sekarang, Wu-Wudi tahu bahwa dia salah. Dia tahu bahwa menipu orang itu salah, jadi dia menggunakan pengalamannya selama bertahun-tahun untuk menulis ringkasan penipuan agar lebih banyak orang tidak tertipu. Ini adalah perbuatan baik dengan kebajikan yang besar. Tetapi semua orang sebenarnya menyaruhkan kematian seseorang yang telah membuka lembaran baru, seseorang yang bertekad untuk berbuat baik. Saya pikir ini sedikit tidak masuk akal. Kaus kaki siaping menulis banyak konten, terus-menerus berusaha membersihkan namanya. Benar, poster aslinya telah mengungkapkan pikiranku. Akhirnya, orang yang berakal sehat keluar untuk membela keadilan. Faktanya, menurut saya sekelompok orang itu gila. Mereka menggigit semua orang yang mereka lihat. Mereka baru saja menerbitkan buku. Kalau mau beli, tidak usah beli. Kalau tidak mau beli, tidak usah beli. Ini perdagangan bebas. Kenapa mereka bersikap seperti aliran sesat untuk menghentikan orang lain? Menurutku ada yang salah dengan otak orang-orang itu. Benar, mereka pikir mereka ini siapa. Ya Tuhan, apa hak mereka untuk menghentikan kita? Beberapa sok pupet menyanjung dan terus-menerus menyerang yang lain. Banyak orang merasakan hal yang sama ketika melihat pesan ini. Lagi pula, di lima bidang bintang utama, hanya ada sedikit orang yang tertipu oleh siaping. Paling banyak, hanya ada satu juta orang, seperti setetes air di lautan. Oleh karena itu, mereka tidak merasakan penderitaan yang dirasakan masyarakat kota timur jauh. Tentu saja, mereka tidak bisa berempati dengan mereka. Sebaliknya, mereka merasa kelompok orang ini gila-gilaan memfitnah Wuudi. Jika tidak ada yang mengatakan ini, mereka tidak akan merasakan apapun. Namun, dengan seseorang yang memimpin serangan, mereka sepertinya telah menemukan tulang punggung mereka dan berkumpul bersama. Mendengar kata-kata tersebut, orang-orang dari kota timur jauh sangat marah. Tentara air internet, ini semua adalah tentara air internet Wuudi. Semuanya, jangan percaya kata-kata mereka. Jangan disesatkan oleh mereka. Anak hilang apa, itu omong kosong. Terus terang, bisakah seekor anjing berubah pikiran? Alasan beliau menerbitkan buku bukan untuk membuka lembaran baru, juga bukan untuk beramal soleh. Ini murni untuk mendapatkan uang. Benar, benar. Jika penipu seperti dia tidak dihukum dan menjadi selebriti, dia akan menjadi master. Dalam jangka panjang, tidak akan ada keadilan dalam masyarakat ini. Jika anak yang hilang benar-benar membuka lembaran baru, dia akan mengembalikan uangnya. Minta bajingan itu mengembalikan uang itu kepada kami. Jika itu masalahnya, kami akan mempercayainya dan pasti tidak akan menghalanginya lagi. Penduduk kota timur jauh sangat marah dan terus membantah perkataan para sok pupets tersebut. Mereka merasa jelas ada tentara air internet yang mencoba mengubah arah opini publik. Terlebih lagi, metode mereka sangat cerdas. Tidak mungkin mengembalikan uang itu. Jangan pernah berpikir untuk mengembalikannya seumur hidup ini. Dia menipu uang itu dengan kemampuannya sendiri. Mengapa dia harus mengembalikannya? Betul, seperti kata pepatah, sekali tersengat, seseorang mendapat kebijaksanaan. Siapa yang menyuruhmu bodoh? Kalau tidak, kenapa kamu tertipu? Benar, benar. Inilah yang disebut pajak IQ. Jika Anda membayarnya sekarang, Anda tidak akan tertipu di masa depan. Dari sudut pandang tertentu, Anda harus berterima kasih kepada Wu-Udi. Jika tidak, Anda tidak tahu berapa banyak kerugian yang akan Anda derita di masa depan. Kamu bodoh dan menyalahkan orang lain. Apakah kamu harus menyalahkan planet ini karena tidak memiliki gravitasi jika kamu tidak bisa mengeluarkan si? Beberapa sok pupet berkata dengan nada menghina dan mengejek. Apa? Ketika penduduk kota timur jauh mendengar kata-kata ini, mereka sangat marah. Paru-paru mereka hampir meledak saat mereka membalas dengan panik. 1204. Kaus kaki siaping dan orang-orang di kota timur jauh, ditambah dengan tersebarnya berita, membuat semakin banyak orang biasa di lapangan bintang 5 mengetahui tentang 36 strategi penipuan. Buku yang ditulis oleh penipu super yang menipu lebih dari 1 miliar dolar semesta. Apa yang tertulis di dalamnya? Dikatakan bahwa ini adalah pengalaman hidup penipu hebat Wu-Udi. Itu tidak murah. Harganya 100 dolar semesta. Tidak mungkin. Bahkan buku panduan seni bela diri pun tidak memerlukan biaya sebanyak itu. Dia pasti tergila-gila pada uang. Berani menawarkan harga sebesar itu, sudah cukup untuk membuktikan bahwa Wu-Udi yakin bahwa harganya memang bernilai uang sebanyak itu. Saya kira satu buku pun tidak akan terjual. Harganya terlalu mahal. Kalau 5 dolar semesta, saya mungkin tertarik. Banyak masyarakat awam yang mengetahui berita ini. Mereka tidak ditipu oleh siaping, jadi mereka tidak berteriak untuk membunuhnya seperti penduduk kota timur jauh. Mereka hanya merasa nama Wu-Udi sedikit familiar. Dia adalah penipu super yang menipu lebih dari 1 miliar dolar semesta, tapi hanya itu yang bisa mereka pikirkan. Banyak orang yang sangat tertarik dengan buku yang ditulis oleh penipu tersebut. Mereka ingin tahu apa yang tertulis di dalamnya, tetapi harga 100 dolar semesta membuat banyak orang takut. Selain itu, ada juga masyarakat yang ingin membeli buku tersebut. Buku baru The Great Swindler Wu-Udi, 36 Stratagums of Deception. Kelihatannya cukup mengesankan. Aku ingin tahu apa yang tertulis. Itu hanya 100 dolar semesta. Itu hanya sejumlah kecil uang. Saya akan membelinya dan melihatnya. Saya harap isinya tidak mengecewakan saya. Kalau tidak, saya pasti akan menimbulkan masalah bagi Wu-Udi. Beberapa dari orang-orang ini tidak kekurangan uang. 100 dolar semesta hanyalah setetes air dalam ember bagi mereka. Tidak ada gunanya bagi mereka untuk membeli buku. Meskipun proporsi orang-orang ini di wilayah lima bintang utama tidak terlalu tinggi, jumlah orang yang besar masih menyebabkan penjualan buku, 36 strategi penipuan, meningkat pesat. 10.000 eksemplar, 20.000 eksemplar, 50.000 eksemplar, 100.000 eksemplar. Volume penjualan meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap, buku itu masuk ke dalam 10.000 teratas daftar buku terlaris tahunan Flowing Cloud Starfield. Dan peringkatnya masih meningkat pesat. Ini bagus. Germa sangat gembira saat mendengar bawahannya melaporkan angka penjualan buku tersebut. Hanya dalam satu hari, volume penjualan sudah melebihi 1 juta. Larisnya laris manis hingga membuat bulu kuduk orang berdiri. Meski sangat yakin dengan penjualan buku ini, ia tidak menyangka buku itu akan begitu populer. Namun, alasan mengapa ada hasil penjualan seperti itu juga karena masyarakat di kota timur jauh. Kalau bukan karena mereka yang melompat-lompat dan mengganggu kemana-mana, bagaimana bisa banyak orang mengetahuinya? Efek publisitasnya luar biasa. Terus promosikan bukunya. Tingkatkan kekuatan promosinya. Undang orang-orang terkenal dari semua lapisan masyarakat untuk mengomentari buku ini. Germa segera memerintahkan bawahannya untuk meningkatkan promosi buku tersebut. Ia bahkan meminta selebriti dari berbagai kalangan untuk mempromosikan buku tersebut. Ia yakin dengan bantuan para selebritis tersebut, reputasi buku tersebut pasti akan naik ke level yang lebih tinggi. Ini hanya awal. Ketika masyarakat kota timur jauh mendengar berita ini, mereka langsung merasa putus asa. Mereka jelas telah menghabiskan banyak upaya untuk menghentikan penjualan buku ini dengan baik, tetapi mereka tidak menyangka bahwa hanya dalam satu hari, jumlah penjualan akan melebihi satu juta. Hal ini menyebabkan mereka sangat terkejut. Bagaimana ini mungkin? Kenapa ini terjadi? Bukankah saya meminta untuk memboykot buku ini? Mengapa masih banyak orang yang membeli? Segera, seseorang berteriak dalam kesedihan dan kemarahan, lagi pula, sebuah buku berharga 100 dolar semesta. Menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli buku penipu, bagaimana bisa ada begitu banyak orang idiot di dunia? Dia tidak bisa mengerti. Bahkan jika mereka tidak menghentikannya, wajar jika buku semahal itu tidak dibeli. Namun, situasi ini telah terjadi. Itu terlalu sulit dipercaya. Kakak, diam-diam aku membeli buku ini dan membacanya dengan cermat. Wajar jika buku ini laris manis. Memang pantas. Bajingan itu benar-benar mampu. Seseorang menghela nafas dan berkata, setelah membaca buku ini, saya menyadari bahwa dunia ini penuh dengan penipuan. Jika Anda serakah, Anda pasti akan jatuh ke dalam perangkap penipu. Anda akan kehilangan banyak uang dan mendapatkan banyak keuntungan. Meskipun aku tidak mau mengakuinya, bahwa Wudi memang seorang grandmaster di dunia penipuan. Reputasi seseorang seperti bayangan pohon. Itu bukan reputasi yang tidak patut. Dia hanya setengah matang. Dia menyatakan bahwa buku ini bukannya tidak layak. Itu benar, 36 strategi penipuan. Setiap strategi menggetarkan jiwa dan menakutkan. Strategi ini langsung mengarah ke dawah hati dan menargetkan kelemahan sifat manusia. Mustahil untuk mencegahnya. Yang paling mudah ditipu adalah jebakan kecantikan. Aku pernah ditipu oleh kecantikan muda sebelumnya. Dia menggunakan 36D-nya untuk membuatku pusing. Dia membawaku ke restoran kelas atas dan makan malam setinggi langit. Pada akhirnya, dia menipu saya sejumlah besar uang. Saya kehilangan tiga bulan gaji saya. Saya menyesalinya. Apa gunanya jebakan kecantikan? Trik melukai diri sendiri adalah yang paling membuat frustrasi. Menggunakan simpati kita untuk mendapatkan uang, dan dengan rela memberikan uang itu, mustahil untuk dicegah. Jebakan kecantikan ditambah tipuan melukai diri sendiri adalah yang paling tak terkalahkan. Seorang gadis cantik pernah menangis di hadapanku, mengatakan bahwa keluarganya miskin. Dia memiliki dua orang tua yang terbaring di tempat tidur dan tiga adik laki-laki. Dua adik perempuan harus pergi ke sekolah dan menangis sedih. Dia satu-satunya yang bekerja di keluarga. Pada akhirnya, saya meneteskan air mata dan kehilangan semua uang saya. Belakangan, saya mengetahui bahwa dia adalah seorang penipu-penipu. Jika kamu bertanya padaku, hal yang paling menakutkan adalah serangkaian siasat. Satu demi satu siasat, menjebakmu. Pada saat kamu menyadarinya, kamu sudah jatuh ke dalam perangkap dan tidak punya tempat untuk melarikan diri. F.Asterisk, berapa banyak orang yang ditipu bajingan itu untuk memiliki wawasan yang begitu tajam? Itu terlalu menakutkan. Menurutku, menipu uang kita hanyalah ujian kecil. Sebenarnya itu karena kita serakah. Jika kita tidak serakah, kita tidak akan tertipu. Ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Jika kita tidak serakah, apakah kita akan tetap menjadi manusia? Penduduk kota timur jauh menghela nafas dengan emosi. Mereka menyatakan bahwa buku ini telah memperluas wawasan mereka. Sebenarnya ada banyak sekali jenis penipuan di dunia. Itu sangat menakutkan. Melihat sekelompok orang ini berdiskusi dengan antusias, seseorang langsung berteriak dengan marah, apa yang terjadi? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak membeli buku penipu ini meskipun kamu dipukuli sampai mati? Sekarang kalian semua sudah membacanya, mungkinkah kalian semua sudah membeli bukunya? Anda memberi orang itu uang lagi? Apakah kamu masih punya harga diri? Apakah kamu punya tulang punggung? Dia sangat marah. Dia mengira ada yang tidak beres, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang-orangnya sendiri akan menjadi orang pertama yang mengkhianatinya dan lari membeli buku penipu itu. Apakah ada logika seperti itu di dunia ini? Ini terutama karena kami ingin memahami apa yang ditulis penipu itu. Ya, tidak ada yang bisa kita lakukan. Aku masih penasaran. Seperti kata pepatah, kenali dirimu dan kenali musuhmu, dan kamu akan selalu menang. Jika kita tidak memahami situasi penipu itu, bagaimana kita bisa mengalahkannya? Benar, cemerlang. Namun, kalimat ini sepertinya berasal dari buku itu. Saudaraku, Sepertinya kamu membaca buku itu dengan sangat hati-hati. Premis dari skema ini adalah untuk mengetahui orang yang kamu tipu seperti punggung tanganmu. Hanya dengan begitu kamu dapat memenangkan setiap pertempuran. Ini benar-benar kebenarannya. Tidak ada apa-apa lebih banyak di dunia daripada ini. Aku tidak menyangka kamu memiliki pemahaman seperti itu, saudaraku. Kamu memahaminya setelah membacanya sekali. Tidak, tidak, tidak. Saya sangat bodoh. Saya hanya mengerti sedikit setelah membacanya lebih dari sepuluh kali. Sekelompok orang terlihat sangat canggung dan malu. Namun setelah mengutarakan isi buku tersebut, mereka mulai berdiskusi kembali dengan penuh semangat. Baca Pantatku 1205 Seiring berjalannya waktu, buku tersebut terus laris manis seperti kue panas. Ditambah dengan promosi gila-gilaan Germa, semakin banyak orang mengetahui tentang buku siaping, terutama beberapa ahli sastra. Mereka juga memperhatikan buku terlaris ini. Banyak master yang terkejut saat melihatnya. Master sastra modernis, Puskin, menghela nafas. Sejak saya mengetahui buku ini, saya telah mempelajarinya sepanjang malam. Saya bolak-balik di tempat tidur. Saya telah membacanya puluhan kali. Ini adalah karya sastra modernis. Wu Wudi bukan sekadar penipu. Dia adalah seorang ahli filsafat, seorang ahli sifat manusia, dan seorang ahli agama Buddha. Dia berpengalaman dalam sifat manusia dan dapat melihat sifat manusia seperti iblis. 36 Strategi Penipuan Setiap siasat penuh dengan kebijaksanaan manusia, sungguh menakjubkan. Dia sangat memuji buku itu. Penulis klasik Lu Guantong memiliki pemikiran yang sama. Dulu saya curiga dia hanya penipu. Kalaupun dia mahir dalam segala macam penipuan, trik apa yang bisa dia tulis? Saya rasa dia hanya mencoba mengesankan publik dan menulis buku ini untuk mendapatkan uang. Siapa tahu, buku ini bahkan mungkin ditulis oleh orang lain. Namun setelah membaca buku ini, saya merasa merinding. Seolah-olah jiwa Wu Wudi muncul di atas segala penipuan di seluruh alam semesta. Itu mencakup segalanya dan maha kuasa. Selain seorang master, siapa lagi yang bisa menulis buku seperti itu? Jika seorang pengarang untuk orang lain memiliki kemampuan ini, dia pasti sudah menjadi master sejak lama. Dia tidak akan menunggu sampai sekarang. Ia sangat merekomendasikan buku ini dan tidak pelit dengan kata-kata pujiannya. Dia terus merekomendasikan buku ini kepada orang lain. Penulis romantis Sabia juga berkata, saya setuju dengan semua orang. Di permukaan, ini adalah buku tentang penipuan dan sepertinya mengajarkan orang lain cara menipu. Namun pada kenyataannya, ini mengajarkan orang untuk mencegah penipuan dan mencegah masalah sebelum hal itu terjadi. Ini adalah buku yang mengajarkan orang untuk berbuat baik dan mengumpulkan kebajikan. Ini adalah buku yang menganjurkan perdamaian. Itu buku terbaik tahun ini. Setiap orang harus membeli salinannya. Selain para kritikus tersebut, banyak juga penulis muda yang mengutarakan pendapatnya. Sebelum saya membaca buku ini, saya berpikir bahwa tipu daya adalah tindakan rendahan yang khusus menipu orang bodoh. Namun setelah membaca buku ini, saya menyadari bahwa saya salah. Tipu daya hanyalah sejenis seni. Itu adalah tindakan yang hanya bisa dilakukan diambil setelah memahami sifat manusia. Setiap tindakan dipenuhi dengan pemikiran filosofis dan menggugah pikiran. Keserakahan, nafsu, kerakusan, kemarahan, kesombongan, iri hati, dan kemalasan adalah tujuh dosa mematikan dari sifat manusia. 36 strategi penipuan dengan jelas dan gamblang menampilkan kelemahan-kelemahan manusia ini, membuat seseorang merinding. Jika dia tidak memiliki pengalaman bertahun-tahun dan kebijaksanaan yang menakjubkan, bagaimana dia bisa menulis buku yang begitu mengejutkan. Saya bertanya-tanya berapa banyak orang yang telah ditipu Wudi hingga memiliki wawasan yang begitu tajam. Saya tidak bisa membayangkannya. Saya memperkirakan jumlah orang yang dia tipu sangat mencengangkan, dan banyak sekali orang yang telah tertipu olehnya. Saya tidak bisa membayangkannya. Saya perkirakan jumlah orang yang dia tipu sangat mencengangkan, dan jumlah orang yang tertipu olehnya tidak terhitung banyaknya. Jika dia tidak menjadi seperti, tetapi dia akan menjadi seperti, dia akan menjadi sama. Ini buku terbaik tahun ini. Jika kamu tidak membacanya, hidupmu akan sia-sia. Semua penulis pun tidak pelit dengan pujiannya. Mereka terkejut dengan isi buku tersebut, mengungkapkan bahwa kebenaran yang terkandung dalam buku tersebut langsung menyentuh hati mereka. Ini karena dia adalah ahli penipuan yang mengambil tindakan. Dia telah memperoleh wawasan melalui pengalaman bertahun-tahun. Setiap kalimatnya berisi pemikirannya tentang kehidupan, yang membuat orang berpikir secara mendalam dan mendapatkan banyak manfaat. Banyak penulis berpengaruh di industri ini berbicara pada saat yang sama, dan efek publisitasnya tidak kalah dengan siaran di televisi. Bahkan beberapa orang yang tidak tertarik dengan masalah ini mengetahuinya. Banyak orang sangat tertarik mengapa para penulis hebat ini sangat menghargai buku ini. Mereka semua memutuskan untuk membeli buku ini, ingin melihat apa yang tertulis di dalamnya. Namun, ketika penduduk kota timur jauh mendengar perkataan para penulis hebat ini, mereka menjadi sangat marah. F. Chuck, ada apa dengan para penulis ini? Mereka sebenarnya membela seorang penipu dan sangat memujinya. Apakah mereka gila? Mereka pasti mendapat uang. Kabarnya penerbit di balik buku ini adalah Universe Book Media Company. Itu perusahaan besar yang bekerja sama dengan banyak penulis. Mereka pasti menyuap mereka. Mereka masih membual di sini. Omong kosong apa kelemahan sifat manusia. Bahkan mengandung pemikiran filosofis. Lebih baik memahami kehidupan. Para penulis itu tidak melakukan apa-apa sepanjang hari. Mereka hanya tahu bagaimana menyombongkan diri di sini. Entah berapa banyak anak muda yang telah diracuni oleh mereka. Kebanyakan orang yang tidak tahu berterima kasih adalah ulama, dan sebagian besar orang soleh adalah penjagal anjing. Bagaimana dengan kita yang ditipu uangnya? Bisakah kita menerima kesialan kita saja? Penulis tercelah, tidak tahu malu. Semua orang mengertakkan gigi. Mereka geram dengan rekomendasi para penulis tersebut. Mereka tidak mempertimbangkan perasaan mereka sama sekali, dan bahkan datang ke sini untuk merekomendasikan buku yang tidak tahu malu tersebut, seolah-olah mereka takut orang lain tidak akan mengetahuinya. Dan berita ini dengan cepat menyebar ke dunia penipu. Penipu yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di setiap sudut masyarakat mengetahui hal ini. Ketika mereka melihat buku ini, seolah-olah mereka telah memperoleh harta karun. Seolah-olah mereka telah menemukan jalan pemikiran dan tindakan, seolah-olah mereka telah menemukan seberkas cahaya dalam kegelapan untuk membimbing mereka maju. Grandmaster, ini jelas merupakan Grandmaster di dunia penipu. Kata-kata seperti itu penuh dengan kebijaksanaan. 36 Strategi Penipu Setiap strategi mengandung esensi sebenarnya dari penipu, mencakup segalanya. Baru setelah membaca buku ini saya menyadari bahwa saya telah menjalani hidup saya seperti seekor anjing. Saya berpikir bahwa dengan santai menipu beberapa orang kaya dan mendapatkan beberapa juta dolar alam semesta akan dianggap luar biasa, dan saya tidak perlu khawatir tentang makanan atau pakaian selama sisa hidupku. Tapi lihat kondisi mentalnya, sudah mencapai puncak alam semesta. Dia bisa berbicara tentang masa lalu dan masa kini, meremehkan semua orang. Ini adalah harta karun, harta tertinggi di dunia penipu kita. Selama kamu mempelajari satu atau dua hal, kamu pasti akan kaya dan tidak perlu khawatir tentang makanan atau pakaian. Membuat tipuan di timur dan menunggu di barat, membunuh dengan pisau pinjaman, menciptakan sesuatu dari ketiadaan, bergerak dalam kegelapan, mencuri domba sambil lalu, dan sebagainya. Setiap siasat adalah pengalaman yang diperoleh dari operasi yang tak terhitung jumlahnya. Aku sepertinya telah melihat penipu-menipu dunia, namun dia sama sekali tidak terluka. Pihak lain bahkan tidak melihat wajahnya, dan uangnya hilang. Yang paling saya kagumi adalah 36 siasat. Melarikan diri adalah strategi terbaik. Jika situasinya tidak baik, seseorang harus segera melarikan diri. Ini bukan pelarian, tapi kemunduran strategis. Lagi pula, seketat apapun rencananya, secermat apapun pelaksanaannya, tetap ada kalanya kecelakaan terjadi. Pada saat ini, seseorang tidak boleh bertempur sampai mati, tetapi mundur secara strategis dan berkumpul kembali. Hanya dengan bertahan hidup seseorang dapat terus menjadi penipu yang memiliki masa depan. Beli, segera beli buku ini dan pelajari siang malam. Konon selama seseorang bisa membaca buku ini secara menyeluruh, tidak akan sulit untuk menjadi orang super kaya di alam semesta, dengan kekayaan bersih lebih dari 10 miliar. 1206 Pada saat itu, Ye Mengyao sedang mengobrol video dengan teman-temannya di kamar kerja di suatu tempat di Soaring Cloud Sek. Luar biasa, Wu Wudi ini tidak muncul, tapi ketika dia muncul, sungguh mengejutkan. Dia benar-benar menulis buku dan mendapatkan begitu banyak raksasa-sastra untuk mendukungnya. Sungguh sulit dipercaya. Menurut kabar yang saya terima, buku ini sudah terjual lebih dari 3 juta eksemplar. Ya Tuhan, lebih dari 3 juta eksemplar. Menurut harga buku ini, setidaknya terjual 300 juta kredit semesta. Itu konyol. Dia hanya seorang penulis, namun dia bisa mendapatkan begitu banyak uang dengan mudah. Kami bekerja sangat keras untuk membunuh binatang buas dan berpetualang di alam mistik, tapi kami mungkin tidak mendapatkan penghasilan sebanyak itu. Tapi sekali lagi, apa sebenarnya yang dia tulis? Kenapa laris manis? Banyak pacarnya yang mengobrol. Mereka semua merasa bahwa masalah ini terlalu sulit dipercaya. Mereka bahkan bertanya-tanya apakah Wu Wudi telah mengutuk orang-orang di lapangan bintang 5, memaksa mereka untuk membeli buku-buku tersebut. Kalau tidak, bagaimana penjualannya bisa dilebih-lebihkan? Mengyao, bagaimana menurutmu? Salah satu temannya bertanya. Ini. Tentu saja, Ye Mengyao juga telah menerima kabar tersebut. Dia tahu bahwa buku Wu Wudi laris manis hingga menimbulkan keributan di bidang bintang 5 utama. Banyak raksasa sastra yang bergabung untuk merekomendasikan buku ini. Meskipun dia sangat enggan, dia tetap membeli buku itu dan membacanya. Dia ingin tahu apa yang ditulis Wu Wudi dan mengapa banyak orang mengaguminya. Ini memang buku yang sangat kuat. Pantas saja banyak orang yang merekomendasikannya. Saya bertanya-tanya berapa banyak orang yang telah ditipu orang ini untuk menulis buku seperti itu. Meskipun Ye Mengyao tidak mau, dia harus mengakuinya. Meskipun dia sudah bersiap dan berpikir bahwa Wu Wudi jelas bukan pembohong biasa, dia tidak menyangka dia akan menulis kumpulan penipuan yang begitu komprehensif. Penipuan tingkat tertinggi adalah menipu hati. Selama bisa menipu hati, maka sukseslah. Wu Wudi ini memang orang yang sangat berbahaya. Ye Mengyao melihat kalimat terakhir buku itu dan mengingat apa yang terjadi di dunia virtual. Itu tidak membunuhnya karena dia ingin menipu hatinya. Mungkinkah itu telah mengincarnya dan ingin menipunya juga? Memikirkan hal ini, dia mengertakan gigi karena marah. Benar saja, orang berbahaya seperti itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kalau tidak, siapa yang tahu seberapa besar bahaya yang akan ditimbulkannya? Kita harus menemukan cara untuk menangkapnya. Ye Mengyao mengepalkan tangannya, dia telah mengambil keputusan. Tidak peduli apa yang harus dia lakukan, dia harus menemukan Wu Wudi dan membawanya ke pengadilan. Dia tidak bisa membiarkan dia pergi tanpa hukuman. Tapi buku ini laris manis. Wu Wudi pasti sudah menjadi seorang Taipan. Saya rasa volume penjualan akhir akan mencapai angka yang mengerikan. Kekayaan bersih orang itu setidaknya beberapa miliar kredit semesta. Ya Tuhan, kekayaan bersih sesepuh sekte itu mungkin hanya pada level ini. Aku ingin tahu apakah aku punya kesempatan untuk menangkap Ria seperti ini. Jika aku bisa memikatnya sedemikian rupa sehingga dia rela memberiku uang, maka aku akan menjadi kaya. Tes, dia ahli dalam penipuan. Gadis konyol sepertimu sebaiknya tidak dimakan olehnya. Jika saatnya tiba, kamu akan berlari kembali sambil menangis dengan perut buncit dan mengatakan bahwa dia bajingan. Omong kosong, wanita muda ini cantik luar biasa. Bagaimana aku bisa tertipu oleh orang itu? Selalu pria yang jatuh cinta padaku, bukan aku yang tertipu. Sekelompok teman dekat mengobrol. Ye mengyau tidak bisa berkata-kata, tapi dia bertekad untuk tidak membiarkan kelompok teman dekat ini berhubungan dengan Wu Wudi. Kalau tidak, berdasarkan metode penipu itu, siapa yang tahu berapa banyak saintes yang akan kehilangan keperawanannya. Beberapa hari kemudian. Buku, 36 Strategi Penipuan, Laris Manis di Ladang Bintang 5 Besar. Banyak orang yang tertarik memilih untuk membelinya, menyebabkan penjualannya terus meningkat. Satu juta eksemplar, dua juta eksemplar, tiga juta eksemplar, dan akhirnya mencapai dua puluh juta eksemplar. Apalagi ini hanya angka beberapa hari terakhir. Seiring berjalannya waktu, angka penjualan diyakini akan terus meningkat. Penjualannya terlalu panas. Ketika Germa mendengar angka penjualan, hatinya bergetar. Dia tidak tahu sudah berapa lama sejak dia melihat penjualan buku yang begitu panas. Meski banyak buku di perusahaannya yang mampu terjual puluhan juta eksemplar, namun harga buku tersebut sangat murah, hanya lima dolar semesta. Bahkan menjual puluhan juta eksemplar bukanlah apa-apa. Namun, 36 Strategi Penipuan berbeda. Harganya terlalu tinggi, mencapai 100 dolar semesta. Harganya lebih dari 20 kali lipat harga buku lainnya. Dengan harga segitu, volume penjualannya masih mencapai 20 juta kopi. Volume penjualannya terlalu mengejutkan. Hanya menghitung volume penjualannya saja sudah mencapai 2 miliar dolar semesta. Jika volume penjualan sebesar itu disebarkan, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan ketakutan setengah mati. Inilah kengerian para penulis besar di alam semesta. Jika mereka menerbitkan buku terlaris, pada dasarnya mereka tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian. Namun, masalahnya adalah banyak sekali orang yang menerbitkan buku. Entah betapa sulitnya mencapai penjualan puluhan juta. Kebanyakan orang kehilangan segalanya, dan mereka bahkan tidak dapat memperoleh kembali biaya pencetakan. Bagiannya terlalu tinggi. Saat ini, Germa memikirkan kontrak dengan Siaping. Hatinya sakit seolah ada sepotong dagingnya yang terpotong. Menurut perjanjian dalam kontrak, ia harus memberikan 70 persen keuntungan kepada Siaping, sementara perusahaannya hanya mendapat 30 persen. Dengan kata lain, kali ini, Siaping telah memperoleh setidaknya 1,4 miliar dolar semesta. Seiring berjalannya waktu, uang yang diperolehnya akan terus bertambah. Jika saatnya tiba, tidak akan sulit untuk mendapatkan miliaran dolar semesta. Dia sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Jika dia tahu buku ini akan begitu populer, dia tidak akan pernah menandatangani kontraknya. Karena satu poin persentase lagi berarti puluhan juta, atau bahkan ratusan juta dolar semesta. Keuntungan sebesar itu sungguh gila. Namun, dia memikirkannya dengan cermat. Jika dia tidak setuju untuk menandatangani kontrak, Wu-Udi mungkin tidak akan setuju untuk bekerja sama dengan perusahaannya. Saat itu, perusahaannya akan kehilangan ayam emas tersebut. Wu-Udi juga akan lari ke perusahaan saingan. Pada saat itu, sudah terlambat untuk menyesal. Meskipun uang yang dia peroleh sekarang sedikit lebih sedikit dari yang dia bayangkan, itu sudah cukup baginya untuk menghasilkan sejumlah uang. Setidaknya dia tidak perlu khawatir Wu-Udi akan lari ke perusahaan saingan dan mempengaruhi kepentingan perusahaan. Sepertinya berdasarkan tingkat keuntungan tahun ini, saya punya peluang untuk dipromosikan ke kantor pusat. Germa sangat menantikannya dan penuh ambisi. Dia telah menjabat sebagai manajer umum di perusahaan cabang selama beberapa dekade dan tidak dapat dipromosikan karena kinerja yang buruk. Kini setelah ia memiliki buku yang populer di lima kawasan bintang besar dan membawa manfaat besar bagi perusahaan, ia yakin bahwa dirinya, Germa, juga akan memenuhi syarat untuk masuk kantor pusat dan menduduki posisi yang lebih penting. Benar, saya harus memberitahu Tuan Wu tentang kabar baik ini sesegera mungkin. Germa segera ingin menghubungi siaping. Ayam emas seperti ini harus dipelihara setiap saat. Kalau tidak, jika ayam emas itu kabur, kerugiannya akan sangat besar. Kamu-kamu gelombang-gelombang. Namun, ketika dia menelepon, dia tidak dapat tersambung. Apa? Dia sudah mengasingkan diri. Berapa lama dia akan keluar? Germa mendengar kabar itu dari Corin. Sekarang siaping tidak punya waktu untuk menjawab telepon, semua komunikasi eksternal ditangani oleh Corin. Lupakan saja, aku akan membicarakan berita ini dengannya saat dia keluar dari pengasingan. 1207. Di kedalaman alam semesta, sebuah planet primitif yang tandus. Pada saat ini, pesawat luar angkasa siaping tidak kembali ke sekte Kiankun, tetapi mendarat di puncak gunung di planet primitif ini. Planet ini sangat besar, setara dengan tiga kali ukuran planet Yanhuang. Ia kaya akan energi spiritual, dan ada banyak binatang buas yang hidup di planet ini. Hutannya subur dan subur. Namun tidak ada kehidupan berakal di planet ini, dan tidak ada budaya planet yang unik, sehingga masih dalam masa primitif, dan tidak perlu khawatir akan diserang oleh penduduk asli di sini. Alasan mengapa dia tidak kembali ke sekte Kiankun, tetapi mendarat di planet primitif yang dia temui secara tidak sengaja adalah karena siaping berkultivasi di pesawat luar angkasa dan akhirnya mencapai alam pemenuhan. Perasaan ilahi dan kekuatan spiritualnya telah mencapai puncak alam pemenuhan. Jika seseorang dapat melihat keadaannya saat ini, mereka pasti akan merasakan seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan spiritual, seperti balon, yang menggembung hingga ekstrim, dan setiap gerakannya memiliki kekuatan untuk menghancurkan gunung. Bahkan kekuatan indera ketuhanannya seperti cahaya pedang, merobek dunia dan memutar balikkan kehampaan. Ini sangat kejam. Pada saat ini, kekuatan siaping mencapai puncaknya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tampaknya hanya dengan satu langkah, dia dapat membuka pintu alam kekuatan ilahi dan sepenuhnya menguasai kekuatan ilahi dao bela diri. Awalnya, siaping ingin kembali ke sekte kiankun untuk maju ke alam kekuatan ilahi. Bagaimanapun, dengan perlindungan sekte kiankun dan kekayaan energi spiritual langit dan bumi, ini adalah tempat terbaik untuk mengasingkan diri. Masalahnya adalah dia punya firasat bahwa jika dia maju ke alam kekuatan ilahi, pasti akan menimbulkan fenomena besar. Bahkan kesengsaraan surgawi pun akan tertarik. Pada saat itu, rahasia di tubuhnya mungkin tidak akan bisa disembunyikan, dan dia tidak akan bisa menjelaskannya, jadi dia tidak bisa kembali ke sekte kiankun untuk menerobos. Setelah memikirkannya, siaping memutuskan untuk mencari planet terdekat untuk didaratkan. Namun, dia tidak menyangka akan seberuntung itu. Di alam semesta yang luas, di antara banyak planet, ia menemukan sebuah planet yang memiliki kehidupan, yang dapat digunakan sebagai tempat pengasingannya. Sebuah gua. Siaping keluar dari pesawat luar angkasa, datang ke gua ini dengan energi spiritual yang kaya, dan duduk bersilah. Ding! Saat ini, suara sistem terdengar, selamat kepada tuan rumah karena telah memicu kebencian yang sangat besar dari kota timur jauh dan lainnya. Kali ini, Anda mendapat total 320 juta poin kebencian. Saya harap Anda dapat terus bekerja keras. 320 juta poin kebencian. Siaping langsung sangat gembira. Jika ditambah dengan poin kebencian sebelumnya, dia kini memiliki 1,4 miliar poin kebencian. Meskipun jalan untuk mencapai 10 miliar poin kebencian masih panjang, ini juga merupakan peningkatan kekayaan yang besar. Sudah waktunya bagiku untuk menerobos ke tingkat dewa. Saat memikirkan hal ini, Siaping mengeluarkan bunga perdamaian. Alasan mengapa dia tidak menggunakannya begitu lama adalah karena dia ingin menggunakannya untuk menerobos ke alam transenden. Sekarang juga merupakan waktu terbaik untuk mengonsumsi ramuan roh ini. Begitu dia mengkonsumsinya, dia akan berada dalam kondisi pencerahan, memungkinkan dia dengan cepat memahami teknik roh dao bela diri, memadatkan jimat teknik roh, dan melangkah ke dunia rahasia teknik roh. Tuan rumah, jika Anda menggunakan nilai kebencian, itu dapat membantu Tuan rumah untuk memperluas kondisi pencerahan, memungkinkan Tuan rumah dengan cepat memahami kemampuan ilahi jalur bela diri, memungkinkan Tuan rumah mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, dan banyak lagi dengan mudah melangkah ke alam kemampuan ilahi. Sistem tiba-tiba berbicara. Apa? Siaping terkejut. Menurut perkiraan Corin, jika dia menggunakan Peace Bloom, alangkah baiknya jika dia bisa tetap berada dalam kondisi pencerahan selama waktu yang dibutuhkan untuk meminum secangkir teh. Namun, meski hanya waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, tetap saja sangat mengejutkan, karena dalam keadaan pencerahan, itu setara dengan kecepatan berpikir lebih dari 10 ribu kali. Dalam keadaan ini, tidak peduli jenis seni bela diri apa yang dia pahami, dia akan maju dengan kecepatan kilat. Ini setara dengan IQ orang biasa yang tiba-tiba berkembang menjadi IQ Einstein. Tidak peduli masalah apa yang dipecahkannya atau apa yang dilihatnya, itu akan mudah. Itu sebabnya Peace Bloom sangat berharga dan diinginkan oleh banyak seniman bela diri. Tetapi dengan kekuatan sistem, dia sebenarnya dapat memperpanjang kondisi pencerahan, yang merupakan hal yang luar biasa. Harus diketahui bahwa semakin banyak kemampuan ilahi seni bela diri yang dapat dipahami seseorang setelah melangkah ke alam kemampuan ilahi, semakin baik, yang secara langsung menyebabkan kekuatan tempur setiap orang berbeda dan fondasinya berbeda. Tentu saja, itu bukan menguasai beberapa kemampuan ilahi sampah, kualitas kemampuan ilahi juga sangat penting, bahkan menguasai seratus kemampuan ilahi biasa tidak sebaik menguasai kemampuan ilahi yang kuat. Tetapi jika kualitas dan kuantitas kemampuan ilahi mencapai tingkat yang menakjubkan, itu akan menjadi tak terkalahkan, mampu menyapu sembilan langit dan sepuluh bumi, dengan postur tubuh yang tak terkalahkan. Berapa lama waktu yang bisa diperpanjang? Siaping segera bertanya. Sistem menjawab, menghabiskan satu miliar poin kebencian dapat memperpanjang pencerahan selama satu hari. Menukarkan. Siaping tidak ragu-ragu, jika poin kebencian dapat meningkatkan kekuatannya secara signifikan, hanya satu miliar poin kebencian bukanlah apa-apa, tidak ada yang sekuat tubuh utama. Selain itu, alam kemampuan ilahi juga dikenal sebagai alam dasar, pada dasarnya melangkah ke alam manusia dan non-manusia, mulai menguasai kekuatan kemampuan ilahi, mempengaruhi langit dan bumi, alam ini sangatlah penting. Jika satu langkah salah, sudah terlambat untuk menyesalinya. Oleh karena itu, tidak peduli berapa banyak sumber daya yang harus dia keluarkan, dia tidak akan ragu untuk memastikan tidak ada yang salah. Ya, tuan rumah, kata sistem. Dengan baik. Siaping tidak terlalu memikirkannya dan segera menikmati bunga perdamaian. Tiba-tiba, bunga perdamaian dengan cepat memasuki perutnya dan dengan cepat dimurnikan oleh nyala api di dalam perutnya. Tiba-tiba, ia merasakan aura sejuk muncul dari dalam perutnya, berubah menjadi ribuan helai, memancar keluar dari setiap sudut tubuhnya, mengalir melalui setiap meridian, dan akhirnya mencapai kedalaman otaknya. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Tubuh siaping bergetar, aura sejuk ini seolah menembus ke dalam jiwanya, dan semua emosi negatif di tubuhnya menghilang sekaligus, berkonsentrasi dan menenangkan diri. Pada saat ini, ia merasa seolah-olah telah kehilangan emosinya, menjelma ke dalam keadaan rasionalitas mutlak, seperti dewa, tidak senang dengan materi, tidak bersedih pada dirinya sendiri, keadaan pikiran seperti air yang tenang. Bahkan kecepatan berpikirnya telah mencapai titik ekstrim, mencapai 10 ribu kali lebih cepat dari sebelumnya. Dalam keadaan seperti itu, bahkan waktu terasa berjalan sangat lambat. Satu detik dalam kenyataan, tetapi dalam dunia pikirannya, itu berubah menjadi 10 ribu detik, dan persepsi waktu menjadi sangat berbeda. Beberapa hal yang tidak dia pahami di masa lalu, dalam keadaan pencerahan seperti itu, dia tiba-tiba mengerti. Bunga perdamaian yang sangat kuat, sekarang Siaping juga memahami kekuatan bunga perdamaian. Itu jelas merupakan bunga langka di langit dan bumi, dengan efek yang menggemparkan dan nilai yang tak ternilai harganya. Dalam keadaan ini, pemahaman banyak seni bela diri pasti akan meningkat pesat. Jika dia berada dalam kondisi ini sepanjang waktu, dia pasti tak terkalahkan dalam budidaya seni bela diri. Sayangnya, jika bukan karena mekarnya perdamaian, diperkirakan akan sulit mencapai keadaan tersebut. Pada saat yang sama, kekuatan sistem juga meletus, dan kekuatan misterius dan tak terduga mengalir ke dalam otaknya, seolah-olah kekuatan misterius ini menariknya ke dalam wilayah alam ilahi. 1208. Oh iya, aku juga harus mengonsumsi semua pilnya. Untuk memastikan bahwa dia dapat menerobos ke alam Transcendent tanpa masalah, Siaping mengeluarkan banyak pil yang dapat meningkatkan kekuatannya. Ini semua diperoleh dari Blood Soul Mind Land dan jumlahnya banyak. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengonsumsi pil ini untuk membantunya melangkah ke alam Transcendent. Hulala Gelombang Siaping mengonsumsi semua pil dan tungku matahari di tubuhnya mulai menyala. Kekuatan obat dari pil tersebut dengan cepat disempurnakan dan diubah menjadi arus hangat yang mengalir melalui meridian di tubuhnya. Dengan bantuan pil ini, kekuatan sihir di tubuhnya juga meningkat pesat. Siaping sudah berada di lingkaran besar alam pemenuhan. Sekarang setelah dia mendapatkan Peace Bloom, mengonsumsi pil dalam jumlah besar, dan bahkan mendapat bantuan sistem, dia langsung melangkah ke alam kemampuan ilahi. Dia bisa merasakan aura mendalam dari dunia gaib. Dalam kondisi pencerahan ini, dia merasa pemahamannya tentang jalur bela diri dan seni mistik meningkat pesat. Seolah-olah dia telah berkultivasi selama ratusan tahun dan memahami segala jenis seni bela diri. Ledakan Gelombang Pada saat itu, tubuh Siaping tersentak ketika 108 ribu pori-pori di tubuhnya mulai memancarkan energi dalam jumlah tak terbatas, membentuk energi astral dalam jumlah tak terbatas. Salah satu dari mereka cukup untuk menghancurkan gunung dan menghancurkan baja. Untayan demi untayan kekuatan mengalir di udara seperti sungai hukum yang panjang. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, aura besar terbentuk dalam radius puluhan mil. Tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi pusaran air. Setiap pori-pori di tubuhnya bagaikan burung dewa, menyerap dan memuntahkan energi langit dan bumi yang mengalir ke dalam tubuhnya seperti sungai. Jika adegan kultivasi Siaping muncul di Sekte Kiankun, siapa yang tahu betapa terkejutnya hal itu? Bagaimanapun, bahkan jika seseorang mencapai alam inti emas, tidak ada yang mampu menciptakan fenomena seperti itu. Pada saat ini, semua binatang di hutan purba dalam radius ribuan mil merasakan bahaya yang sangat besar. Seolah-olah seekor binatang raksasa dari jurang telah terbangun dan menggunakan daerah itu sebagai wilayahnya. Mereka semua sangat ketakutan hingga bulu kuduk mereka berdiri. Mereka membangunkan naluri mereka dan melarikan diri dengan panik, takut mereka akan dimangsa oleh binatang raksasa dari jurang. Hah! Siaping mengaktifkan seni abadi yang murni dan memahami jalur bela diri di tubuhnya. Di kedalaman otaknya, kekuatan magis bergetar, dan kabut naik. Semua panduan rahasia seni bela diri yang dia kembangkan di masa lalu muncul di benaknya. Seni pemandu bintang, tinju dewa yang, teknik perlindungan tubuh utara gelap, teknik tujuh anak panah menusuk kepala, tangan penghancur tablet yin yang hebat, tinju riak pusaran hitam, segel facra singa, tombak penindas setan raka, langkah kun peng, teknik jantung telepati, dan seterusnya muncul dari kedalaman otaknya. Di lubuk hatinya yang paling dalam, sosok Siaping sedang berlatih teknik kultivasi satu demi satu, seolah-olah dia sedang berusaha menguasai teknik budidaya seni bela diri tersebut. Siaping, yang berada dalam kondisi pencerahan, merasakan gelombang informasi mengalir ke dalam pikirannya. Banyak hal yang tidak dia pahami di masa lalu segera dipahami dalam keadaan ini, mencapai alam yang mendalam. Satu demi satu, metode budidaya mulai mengalami transformasi besar-besaran dengan deduksi semacam ini. Dong. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, tulang dan tendon Siaping beresonansi. Kekuatan sihir yang tak terhitung jumlahnya bergetar di kehampaan, seolah-olah di bawah bimbingan kekuatan langit dan bumi yang tidak dapat dijelaskan, itu berubah menjadi rune biru. Transformasi pertama adalah teknik perlindungan tubuh utara gelap yang telah ia kembangkan sejak lama. Di bawah pengoperasian Siaping, aliran udara yang tak ada habisnya dengan cepat bergabung ke dalam rune biru ini, menguraikan jejak, seperti tanda dao. Samar-samar, ada kunpeng yang tinggal di dalamnya, dan kedalaman jimat ini seolah membentuk ruang tersendiri, yang berisi lautan tak berbatas, dan air laut pun berjatuhan. Seekor kunpeng berguling-guling di atas lautan yang tak berujung, terkadang jauh ke dasar laut, terkadang keluar dari air, terkadang melayang di kehampaan, dikelilingi oleh nafas kehampaan, mengayunkan ekornya yang besar, menepuk lembut, bahkan angkasa muncul riak. Ia tidak terkendali dan bebas, dan sepertinya tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menghentikannya. Ia bisa lolos ke dalam kehampaan kapan saja, seperti mimpi Zhuangzhou. Ini adalah binatang ilusi. Di kedalaman kehampaan, sepertinya terdengar suara, ada seekor ikan di dunia bawah utara. Namanya Kun. Kun sangat besar sehingga saya tidak tahu ribuan mil. Ia berubah menjadi seekor burung, dan namanya Peng. Bagian belakang Peng berjarak ribuan mil, ia terbang dengan marah, dan sayapnya seperti awan yang menggantung di langit. Itu adalah seekor burung, dan laut akan bermigrasi ke dunia bawah selatan. Dunia bawah selatan adalah danau surga. Suara-suara ini bergetar di dalam tubuhnya, dan semuanya ditanamkan ke dalam jimat, seolah-olah membuat Kunpeng di dalam jimat menghasilkan jejak aura spiritual, memberinya kehidupan. Jimat Kemampuan Ilahi, inilah jimat kemampuan ilahi yang sebenarnya. Xia Ping tahu bahwa dia akhirnya melangkah ke alam kemampuan ilahi, dan mengubah teknik perlindungan dunia bawah utara menjadi jimat kemampuan ilahi. Dia telah sepenuhnya menguasai teknik ilahi ini dan mengembangkannya ke alam kemampuan ilahi. Ketika jimat kemampuan ilahi ini muncul, selama dia menggerakkan pikirannya, sepertinya seluruh tubuhnya telah menyatu ke dalam tubuh Kunpeng, dan dia memiliki kekuatan tak terkalahkan dan keabadian. Dia bahkan merasa sepertinya telah menguasai jejak kekuatan luar angkasa, dan ada aura kristalisasi di kedalaman kekuatan sihirnya. Dengan gerakan kesadaran ilahi, dia mengaktifkan teknik perlindungan dunia bawah utara. Tubuhnya segera ditutupi dengan kristal luar angkasa yang padat, seolah-olah penghalang luar angkasa telah muncul di sekujur tubuhnya. Tidak akan terjadi apa-apa jika kekuatan biasa menyerangnya. Sekalipun bom nuklir meledak di sekujur tubuhnya, hal itu tidak akan melukainya sama sekali. Terlalu kuat. Siaping benar-benar merasakan kekuatan alam kemampuan ilahi. Alam seperti itu adalah keberadaan yang tak terkalahkan di benua awan. Bahkan di alam semesta, dia tidak dianggap sebagai umpan meriam. Karena begitu dia mencapai rana ini, dia memiliki kekuatan untuk melawan bom nuklir dengan tubuhnya. Tentu saja, bom nuklir pun tidak ada artinya di alam semesta. Toh, jangkauan ledakan bom nuklir hanya puluhan kilometer. Puluhan ribu bom nuklir tidak mampu menghancurkan bumi. Paling banter, hal ini akan menyebabkan musim dingin nuklir dan menghancurkan umat manusia, namun bumi tidak akan terkena dampaknya. Di alam semesta, cangkang yang benar-benar kejam dapat menghancurkan bintang dalam satu tembakan. Sebagai perbandingan, bom nuklir hanyalah sebuah bom kecil. Hah, langkah Kun Peng juga telah berevolusi. Dengan transformasi teknik perlindungan dunia bawah utara, langkah Kun Peng, yang terkait erat dengannya, juga sepertinya merasakan jejak esensi sejati Kun Peng. Jimat kemampuan ilahi dengan cepat terkondensasi di kedalaman pikiran Xia Ping. Awalnya, langkah Kun Peng hanyalah metode budidaya tingkat menengah tingkat raja, tetapi di bawah pengaruh teknik perlindungan dunia bawah utara, itu secara langsung berubah menjadi metode budidaya tingkat raja yang tiada taranya. Bahkan memiliki bentuk embryo yang berevolusi menuju metode budidaya Seinreng. Dia merasa bahwa kemampuan ilahi bela diri Dao ini sangat kuat. Hanya dengan langkah ringan, dia sepertinya bisa melarikan diri ke dalam kehampaan. Ruang di sekitarnya berubah menjadi riak, dan tidak ada kekuatan yang bisa menghentikannya. Ini sudah seperti kemampuan ilahi bela diri Dao yang legendaris, Cakrawala yang akan segera terjadi. Itu adalah pendekatan berbeda dengan efek yang sama. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan untuk melintasi ujung bumi dengan satu langkah, Xia Ping bisa merasakan bahwa dia bisa melintasi puluhan kilometer dengan satu langkah. Kecepatannya sangat cepat, melebihi kecepatan suara. 1209. Namun, ini hanyalah permulaan. Saat teknik perlindungan tubuh Dark North dan langkah Kun Peng diringkas menjadi kekuatan magis Dao bela diri, Xia Ping merasakan bahwa seni bela diri ketiga teknik tujuh panah Nail Head tampaknya telah mulai berubah. Boom gelombang-gelombang. Dalam kehampaan, Ki Primordial bergetar dan langsung mengembun menjadi jimat hitam. Jimat ini sepertinya berisi anak panah yang tajam, memancarkan panah Ki mengerikan yang memiliki kekuatan untuk menembus ruang angkasa. Orang awam pasti merasa jiwanya tertusuk saat melihat anak panah tajam tersebut. Jimat hitam ini memancarkan hal yang tidak menyenangkan, seperti kutukan. Sekali ia mengincar musuh, ia tidak akan berhenti sampai mereka mati. Sangat kuat, sebenarnya mengandung kekuatan kutukan. Mata Xia Ping menunjukkan sedikit rasa dingin. Setelah berkultivasi ke alam kekuatan magis, dia menemukan bahwa kekuatan teknik tujuh panah Nail Head hanyalah puncak gunung es. Itu bukan hanya teknik senjata tersembunyi yang tiada taraf, tapi juga mengandung kekuatan kutukan. Jika jejak aura kutukan gelap terpancar, itu akan menjerat musuh seumur hidup. Jika kekuatannya cukup kuat, bisa membunuh musuh dari jarak 100 mil. Sekarang teknik ini telah berubah menjadi kekuatan magis Dao Beladiri, kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia meraih dengan tangannya yang besar, memadatkan kekuatan spiritual yang kosong, segera berubah menjadi panah hitam, dan segera membuangnya. Poci! Segera, panah hitam itu langsung melesat menembus gunung. Batuan gunung itu rapuh seperti tahu. Ia terbang sejauh puluhan kilometer dan menembus puluhan gunung. Dinding gunung yang tertembus segera terkorosi oleh aura hitam, dan sebuah lubang pun muncul. Hanya ketika menembus gunung terakhir barulah panah hitam, yang terkondensasi dari kekuatan sihir, menghilang. Bahkan bebatuannya pun rusak sampai sejauh ini. Jika panah hitam tersebut mengenai makhluk hidup, kemungkinan besar akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, langsung melukai jiwa. Hem, mata siaping berbinar. Jimat kekuatan magis dari teknik tujuh panah nailhead baru saja dipadatkan, dan teknik lainnya, tombak iblis penekan neraka, juga mengalami perubahan yang mengejutkan. Dalam sekejap, lubang hitam muncul di langit, bersiul dan hembusan angin dingin. Lubang yang gelap dan dalam ini sepertinya terhubung dengan kedalaman neraka. Aura neraka tak berujung terpancar, berkumpul, dan terkondensasi menjadi jimat gelap. Dan di dalam jimat ini, sepertinya ada tombak berwarna darah yang berdiri, di dalamnya terdapat tanah berwarna darah, tanah tersebut dipenuhi dengan mayat kerangka, setan, setan dan sebagainya, dan darah mengalir seperti sungai. Saat tombak iblis penekan neraka terkondensasi menjadi jimat kekuatan magis, sepertinya ia berkomunikasi dengan kekuatan neraka. Samar-samar, ada hantu yang menangis, asura yang mengaum, dan setan yang mengaum. Dengan siaping sebagai pusatnya, aura neraka yang menakutkan tiba-tiba meletus, seolah-olah seluruh gunung diwarnai hitam, seolah-olah iblis telah keluar dari neraka. Tombak neraka di tubuhnya sedikit bergetar, seolah-olah bisa merasakan aura neraka yang familiar. Itu sangat mengembirakan, seolah-olah dewa iblis akan bangkit di dalam tombak neraka. Siu! Siaping meraih dengan tangannya dan meraih tombak neraka, menusuknya ke depan. Segera, gelombang kekuatan neraka meledak, menembus gunung. Tombak, iblis, dan iblis, itu, dan, roh, dan iblis neraka, dan, dan ping dari. Seni bela diri yang diturunkan dari neraka ini mulai menunjukkan jejak kekuatan magis, dan memiliki kemampuan untuk menaklukkan iblis. Dua jimat hitam melayang di udara. Meskipun keduanya berkulit hitam, mereka mewakili kekuatan gelap yang berbeda. Salah satunya adalah kutukan dan pembunuhan, dan yang lainnya adalah penindasan dan penghancuran. Meski begitu, dua kekuatan berbeda ini sepertinya saling tertarik satu sama lain. Mereka seperti dua planet, saling terkait dan berputar perlahan. Cahaya hitam berkembang, dan daya tarik yang tak dapat dijelaskan muncul. Hmm, seni tujuh panah Nailhead dan tombak iblis penekan neraka sebenarnya serupa. Mungkinkah keduanya bisa digabungkan? Saat kedua kekuatan magis seni bela diri ini berhasil dipadatkan, Siaping secara naluriah merasa bahwa tombak setan penekan neraka tampaknya tercemar dengan jejak aura kutukan, dan itu memiliki jejak karakteristik seni tujuh panah Nailhead. Jika kedua kekuatan magis seni bela diri ini dapat digabungkan, kekuatan yang meletus akan sulit dipercaya. Jika tombak itu menembus, jiwa musuh mungkin akan langsung tertusuk, dan mereka akan mati tanpa mayat utuh. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal ini saat ini. Segera, seni bela diri kelima mulai berubah. Itu adalah seni bela diri tipe spiritual yang baru saja dia peroleh, segel facra singa dan hati telepati. Setelah maju ke alam ilahi, kekuatan jiwa di tubuhnya juga telah meningkat pesat. Hasil ini juga memungkinkan seni rahasia spiritualnya naik ke tingkat yang baru. Ledakan. Dalam sekejap, segel facra singa mengalami transformasi besar. Segel emas besar muncul di udara, dan sepertinya ada seekor singa dewa emas yang hidup di dalamnya. Darah emas mengalir di tubuhnya, dan memancarkan aura yang mulia, kuno, dan suci. Segel emas besar ini memiliki jejak kuno yang dapat mengintimidasi semua makhluk hidup tingkat rendah. Sepertinya itu bisa menghancurkan jiwa musuh hanya dengan pukulan ringan. Samar-samar, seekor singa dewa tampaknya muncul di belakang siaping, berdiri di udara dan mengaum ke langit. Itu memancarkan kekuatan ilahi yang menakutkan yang mengejutkan 10.000 mil di sekitarnya, menyebabkan banyak makhluk hidup gemetar. Udara di sekitarnya berubah dan berubah menjadi riak. Dengan tubuh siaping sebagai pusatnya, riak-riak itu menyebar ke segala arah, mencakup ribuan mil. Beberapa binatang buas yang tidak pergi tepat waktu merasakan riak spiritual dan segera jatuh ke tanah seolah-olah mereka disambar petir. Mata mereka berputar ke belakang, dan mulutnya berbusa. Yang mengejutkan, mereka semua pingsan, dan tidak bangun selama beberapa hari. Dong! Segera, telepati jantung juga berubah. Kekuatan magis yang tak terhitung jumlahnya bergetar dan berputar dengan cepat, membentuk jimat. Namun, jimat ini bersinar dengan lampu hijau, dan penampilannya seperti hati. Itu seperti hati dengan tujuh keindahan, dan memiliki kekuatan untuk memahami segalanya. Dan hati hijau ini juga mengeluarkan riak yang aneh, tapi tidak mendominasi seperti segel facra singa. Sebaliknya, itu sangat lembut. Bahkan, riak ini mengandung aura yang membuat orang merasa dekat dengannya. Tampaknya selama seseorang mendekati riak ini, pihak lain tanpa sadar akan memiliki kesan yang baik terhadapnya. Hmm. Pada saat jantung telepati berubah menjadi kemampuan seni bela diri, Siaping merasa bahwa seluruh dunia telah berubah. Mata hati telah muncul, dan dia tampaknya memiliki kekuatan untuk mendengarkan suara semua makhluk hidup. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, ia dapat dengan jelas mendengar suara gunung, sungai, tanah, rumput, pepohonan, bahkan suara binatang buas yang hidup di hutan purba ini dalam radius 100 mil. Kekuatan semacam ini agak mirip dengan kemampuan ilahi buddhist, jantung telepati. Meskipun jantung telepati tidak dapat merasakan pikiran orang lain seperti jantung telepati, hal ini memungkinkan Siaping merasakan niat membunuh dan permusuhan orang lain, dan ia dapat langsung membedakan antara teman dan musuh. Di saat yang sama, dia juga bisa membedakan suara binatang dan memahami maksudnya. Seolah-olah dia memiliki penerjemah tambahan berusia 10 ribu tahun. Seperti yang diharapkan, teknik rahasia ini tidak sesederhana kultifasi ganda. Saya tidak menyangka teknik ini memiliki kekuatan seperti itu. 1210 Ketika teknik jantung telepati berhasil memadatkan jimatnya, seni bela diri ke-7, Black Vortex Ripplefish, juga berevolusi. Ledakan Segera, jimat abu-abu muncul. Itu seperti pusaran air hitam yang terus berputar. Isinya kekuatan spiral yang sepertinya mampu membunuh segalanya. Saat jimat abu-abu itu muncul, itu menghasilkan kekuatan melahap yang mengerikan. Itu seperti lubang hitam yang menelan segala sesuatu di dunia dan membunuh mereka. Dong Siaping menggunakan skill itu dan meninju. Segera, sebuah lubang hitam muncul. Batuan yang tak terhitung jumlahnya di tanah ditelan dan berubah menjadi debu hanya dalam waktu singkat. Di kejauhan, sebuah lubang besar meledak di dinding gunung. Angin di luar bertiup masuk, bersiul keras. Musik naga langit Hampir pada saat yang sama, siaping merasakan musik naga langit mengembun menjadi jimat. Jimat itu tampak seperti tanda musik dan berdenting. Di kedalaman jimat itu hiduplah seekor naga surgawi yang berenang di awan. Tubuhnya yang besar muncul dan menghilang, memancarkan keagungan seekor naga. Auranya tidak lebih lemah dari aura singa dewa. Wu, Ke, Bukan, Dan, Ha, 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 Ha. Saat jimat itu terkondensasi, sepertinya ada naga surgawi yang mengaum di kedalaman langit. Itu menghancurkan bumi dan memiliki kekuatan untuk menembus logam dan batu. Setiap suku kata memiliki kekuatan mengejutkan yang dapat menembus jiwa seseorang. Tablet yin yang menghancurkan telapak tangan. Keterampilan tingkat suci dari sekte langit dan bumi juga berevolusi. Kekuatan spiritual yang tak ada habisnya bergetar dan arus udara hitam putih muncul di langit. Inilah kekuatan yin dan yang, yang kemudian berkumpul. Segera, jimat itu dipadatkan dengan cepat. Arus udara hitam dan putih menyatu. Itu tampak seperti diagram alam semesta Teiji yang mencapai keseimbangan antara yin dan yang. Kekuatan ini sangat kuat. Siaping menepuknya dengan ringan dan jimat itu hancur. Diagram alam semesta Teiji runtuh dari langit seperti batu kilangan hitam putih, menghancurkan segalanya dan memancarkan arus udara yang kacau. Dengan ledakan, sebuah lubang yang dalam menghantam tanah. Kedalamannya puluhan meter, seluruh gunung berguncang seolah-olah akan terbelah oleh kekuatan ini. Oh, itu benar-benar bisa menghaluskan tubuh. Saat peta kosmik Teiji memadat, siaping dengan cepat menemukan bahwa jimat itu telah melahap kekuatan yin dan yang dunia. Kemudian, dengan cepat melonjak ke dalam tubuhnya dan meresap ke dalam setiap sel. Diagram Teiji alam semesta tampaknya juga muncul di punggungnya. Kekuatan yin dan yang menyatu ke dalam tubuhnya, membentuk aliran udara kacau yang terus-menerus menghanyutkan setiap kotoran di tubuhnya. Beberapa titik akupuntur misterius di kedalaman otak Xiao Chen juga terbuka. Potensi tubuhnya terbuka sekali lagi. Saat energi yin dan yang yang sangat besar menyapu dirinya, mereka menyatu dengan Qi dan darahnya. Segera, 108 ribu pori-pori di tubuhnya memuntahkan angin astral yang kuat. Seperti pedang Qi, mereka membombardir tembok gunung di sekitarnya dengan suara puci. Ibarat senapan sniper, tembok gunung langsung terlihat berlubang. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya aliran udara ini. Jika dia melepaskan seluruh kekuatannya, siapa yang tahu betapa menakutkannya hal itu? Siaping mungkin bisa membunuh banyak petani hanya dengan sedikit nafas. Jika orang lain menyaksikan kekuatan yang tak terbayangkan, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Bahkan jika dia telah maju ke alam kekuatan ilahi, kekuatannya tidak akan sebesar ini. Potensinya sangat menakutkan. Tinju Dewa Matahari Saat tangan penghancur tablet yin yang besar terkondensasi menjadi jimat kekuatan ilahi, Tinju Dewa Matahari juga mengalami transformasi. Gumpalan aura api terpancar dari tubuh siaping. Darah di bagian dalam tubuhnya mendidih seperti lahar. Aura api dengan cepat berkumpul dan membentuk jimat aliran udara. Akhirnya, ia terus berputar dan berubah menjadi jimat kekuatan ilahi berwarna merah. Itu tampak seperti matahari. Matahari berputar perlahan, dan lava seperti cairan berjatuhan di dalamnya, terus-menerus mengeluarkan api yang mengerikan. Tampaknya ada burung dewa yang menyala-nyala yang hidup di dalam. Ruang di dalam jimat itu tampak seperti dunia api. Ada empat jenis api mistik, api kehidupan, api kekeringan, esensi matahari, dan api spiritual inti bumi. Tetes gelombang-gelombang-gelombang. Tetesan api jatuh ke tanah, langsung membakar tanah. Mereka langsung menembus ratusan meter di bawah tanah, hampir menembus gunung. Terdengar suara mendesis, bahkan bebatuan pun terbakar menjadi lahar. Saat jimat merah itu berputar, suhu seluruh gunung meningkat dengan cepat. Batuannya berwarna merah, seolah-olah habis terbakar api dan akan meleleh. Kekuatan api antara langit dan bumi juga melonjak ke tubuh siaping, memasuki 108 titik akupunturnya. Pada saat ini, ada gagak emas neraka yang hidup di setiap titik akupuntur. Mereka membuka mulut besar mereka dan dengan rakus memakan kekuatan api. Setiap pembuluh darah di tubuhnya dipenuhi energi lava, bergemuruh. Sel gagak emas neraka di tubuhnya juga terbuka segelnya, dan sejumlah besar energi melonjak keluar. Mereka dengan cepat berubah menjadi tubuh gagak emas neraka, dan sepasang sayap emas yang terbentuk dari api tumbuh di punggungnya. Siaping dengan lembut menunjuk, dan kekuatan api di tubuhnya melonjak dari meridian yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, akhirnya berkumpul di jarinya. Kemudian, dia langsung menembak, dan seberkas energi merah meledak. Dong! Tiba-tiba, sebuah gunung di kejauhan tertembus, dan muncul lubang berdiameter puluhan meter. Tapi ini hanyalah permulaan. Api besar segera mengelilingi gunung tersebut. Dalam beberapa tarikan napas, gunung itu dikelilingi oleh api besar, dan semua tanaman terbakar menjadi abu. Bahkan bebatuan di gunung itu pun terbakar hingga retak, berubah menjadi batu hitam. Api yang berkobar menyala seolah-olah telah berubah menjadi gunung besar yang menyala-nyala. Di atas gunung yang menyala-nyala, nyala api menyala, membentuk sebuah penglihatan. Seekor gagak emas neraka berdiri di puncak gunung dan bersuara, samar-samar beresonansi dengan matahari. Selain itu, apinya sepertinya tidak padam dalam waktu singkat, dan sudah ada jejak bentuk embryo api abadi. Jika tidak ada kekuatan luar yang bisa menghentikannya, api gunung ini mungkin bisa menyala selama 100 tahun. Ini adalah kekuatan-kekuatan magis dari Tinju Dewa Yang, yang memiliki kekuatan besar untuk mengubah dunia. Hah, apakah pencerahan akan segera berakhir? Sepertinya ada seni pemandu bintang lainnya. Pada saat ini, Xia Ping merasakan bahwa dia telah memahami total 10 kekuatan magis seni bela diri, dan itu membutuhkan waktu hampir satu hari. Dia memperkirakan bahwa setelah jangka waktu tertentu, dia akan meninggalkan kondisi pencerahan. Pada saat itu, jika dia ingin memahami kekuatan magis seni bela diri, dia mungkin harus membuang banyak waktu, jadi dia tidak boleh menyanyiakan kesempatan ini. Selain itu, seni pemandu bintang ini juga merupakan teknik budidaya tingkat suci. Ini adalah teknik budidaya tirani yang dia peroleh dari sekte bintang, dan kekuatannya tidak kalah dengan Tinju Dewa Yang. Begitu dia memadatkan jimat kekuatan magis, dia akan segera dapat mengolah tubuh bintang, dan kekuatannya tidak akan ada habisnya. Ini juga akan meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Terima kasih telah menonton!